Intro Soal nomor 40 Berikut senyawa yang mengandung unsur kolongan 1A dan 2A Yang pertama adalah Natrium Hidroksida Yang kedua Natrium Bikarbonat Yang ketiga Kalium Klorida Yang keempat Magnesium Hidroksida Yang kelima Kalsium Sulfat Dihidrat Yang keenam adalah Kalsium Karbonat Senyawa yang digunakan untuk membuat sabun Dan menetralkan asam lambung Secara berdurut-durut ditunjukkan oleh nomor Untuk senyawa pertama yaitu NaOH Digunakan untuk proses pembuatan sabun Sedangkan NaOHCO3 atau Natrium Bikarbonat Digunakan untuk baking powder Untuk pengembang kue Sedangkan untuk KCL atau Kalium Klorida Digunakan untuk pembuatan pupuk Untuk MgOH2 kali atau Magnesium Hidroksida Digunakan untuk menetralkan asam lambung Untuk senyawa yang kelima Yaitu CaSO42H2O atau Kalsium Sulfat Dihidrat Digunakan untuk memaluh tulang yang patah Yang terakhir Yang keenam yaitu CaCO3 atau Kalsium Karbonat Digunakan untuk membuat semen Jadi senyawanya digunakan untuk membuat sabun Yaitu senyawa pertama adalah Natrium Hidroksida Dan untuk menetralkan asam lambung Yaitu MgOH2 kali atau Magnesium Hidroksida Terima kasih telah menonton!